Terima kasih telah menonton 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 berdua kan sama nantang gua jadi nggak mungkin gua doang halu gitu karena berdua mas halunya kompak di kampung itu jadi kampung itu kebelah gua pernah cerita ke salah satu temen gua temen gua pernah ngerasain juga katanya jadi ini ada dua kampung satu kampung tapi kepisah sama satu sungai jadi kita abis itu jembatan gitu kampung kecil kampung kecil kita turun ke bawah ada jembatan terus kampung lagi terus udah nyebrang kita laut bukit lagi kampung itu semua lampunya warna merah kayak bukan petroma kayak apa sih lampu ayam kan orangnya nah dia tuh cenderung ke merah gitu terus biasa aja sih cuman itu kan gua mikir itu di jam 1 ya gua berangkat jam 11 itu jam 1 berarti gua sebelumnya tuh di bukit-bukit nggak jelasnya itu 2 jam tuh lama ya itu ya menurut gua ya sampai itu udah jam satuan tapi ada anak kecil diem doang ada bapak-bapak kayak ngeronda duduk sama di gapura kecil gitu berdiri tapi semuanya kompak bapak-bapak di kampung itu ngeliatin gua gua ngeliatin aja kan gua pasti misi Pak Mari gua nggak nanya lagi karena gua udah nanya sebelum gua turun ke bukit-bukit nggak jelas terus nemu kampung gua udah nanya seorang jadi gua ngapain gua nanya lagi misi Pak Mari bapak-bapak itu cuman kayak kayak megangin satu kayu di depan gapura kecil gitu ngeliatin gua doang diem sinis yang lagi ngeronda kan bercanda apa kayak gitu nggak kompak ngeliatin gua lewat ini ngeliatin gua aja terus ada anak kecil ini ini kampung suasananya lampu merah gitu gua juga juga nggak ngerti kenapa mereka lampu merah kenapa nggak putih aja sih ada anak kecil juga mereka duduk doang nggak lari-lari main sih cuman mereka keluar jam segitu ngapain duduk duduk doang terus ngeliatin gua gua nyebrang jembatan ini aneh sih jadi di itu kan sungai lagi surut ya batu-batu orang-orang ini tuh pada duduk-duduk di batu-batu itu itu nonton layar tancep layar tancep itu film horror jadi gua aneh banget ini kampung yang paling aneh yang pernah gua temuin jadi karena gua nyebrang nyebatan ini kan kali surut batu-batu gede dong batu kali ini mereka gelar layar tancep seperti kampung pada umum ya dong tapi nonton film horror dan semuanya diem doang gua kan disitu gua belum nanti aja gua mau bahasnya gitu gua mau bahas itu ini nggak beres ini aneh banget aja udah dari depan nggak pura lampu merah semua terus mereka cuman diem doang gua lewatin jembatan mereka pada nobar film horror di layar tancep duduk di batu-batu kali yang gede-gede rame dan rame banget ada ibu-ibu juga tapi diem aja sampe ke kampung yang satunya jadi satu kampung maksudnya ke rumah-rumah yang satunya yang mau keluar nih karena kampungnya cuman bederet dua bukit gitu gua mau keluar kan tetep diem doang itu tuh aneh banget sih kita diliatin doang mereka nggak berbuat apa-apa akhirnya udah kelar dari sana kita jalan terus terus jalan bensin gua mau abis mungkin ya mungkin nih ini kalo kalo logisnya karena ini bukit nih naik turun naik pasti metik tuh boros ya bensin gua mau abis gua takut mogok nih mampus gua mogok nih karena setelah kampung itu gua ke Anta Branta lagi yang nggak jelas wes gua tuh udah tulisannya 25 menit berubah jadi 10-20 menit kayak berkurangnya tuh dikit sih dari waktunya gua udah ngerasa gua takut ini bensin gua abis mampus gua mundur kemana gua mundur ke kampung tadi ya gua ogah sih jalan-jalan gua positif aja semoga sampe semoga kuat semoga kuat semoga kuat semoga kuat akhirnya gua nemu gubuk-gubuk adalah kayak udah tutup ada terpal gitu berarti kan ini dulu kalo buka dia toko atau apa gua nggak tau mungkin toko-toko tanaman atau gubuk apa gua nggak tau pokoknya ada terpal tutup gitu gua berhenti gua nanya bensin gua nengok gunung batu gunung batu kan di jonggol ya gua kok nembus di gunung batu kan gunung batu kalo kita ke gunung batu nih itu tuh dari samping kita keliatan kayak batu gede gitu kan bener-bener kayak batu gede karena itu buat orang hiking gitu gua pernah ke gunung batu naik emang curam-curam gitu gua mikir ya gua mau ke puncak kenapa gua ada di sebelah gunung batu gua sampe bener-bener ke gunung batu ke pintu masuk mau ke gunung batu itu anjir gua mau ke puncak doang gua sampe kayak gunung batu segala gua dimana sih nih akhirnya gua manggil ke gubuk itu gua nanya bensin kan dia punya dia ada dia jual eceran untuk orang-orang yang balik dari gunung batu gitu kan banyak parkiran di dalemnya kan gua isi bensin disana gua bersyukur banget itu walaupun gua aneh banget gua bersyukur gua nyasar ke gunung batu karena ada orang jual bensin walaupun otak gua tuh udah gak bisa mikir kenapa gua di gunung batu ngapain gua kan gua mau ke puncak ya gua tanya gua puncak dimana masih jauh deh ya saya tau masih jauh tapi ini bener gak bisa ke puncak bisa emang bisa tapi kayak gitu jalannya saya udah ngerasain yang aneh kok gua bilang gitu kan saya udah ngerasain jalan yang aneh dan saya tau ini bukan jalan ke puncak tapi saya disuruh laut sini ya sama google maps gitu akhirnya gua tetep laut situ karena gua udah si bensin udah pede gua udah ngerasain yang serem tadi gua udah ngeliat macem-macem gua jalan lagi ini jauh suasananya karena gunung batu ya jadi gua tau banget pasti bakal lebih serem dari yang tadi posisi jalannya lebih ancur, lebih curam, lebih banyak posmak-smak bluker gua udah pede kayak gitu karena gua udah gak ngeliat ibu-ibu yang pake kebayet tadi jadi gua udah expect kayaknya bakal lagi enggak gua gak ngeliat apa-apa tapi gua diketawain mulu jadi gua setiap lewat ada kan gua pasti pelan nih gua karena gak karena jalanan motor gua kan gak ada lampu jalan jadi jalanan motor gua ya ngeliatnya semak-semak aja tuh jadi karena gua pelan gua selalu bisa denger kalo ngebut mungkin kita gak denger ya kalo pelan gua bisa denger suara nangis suara ayam gak jelas lu tau gak sih ayam gak jelas ayamnya gak jelas ayam serek nyeret serek kok 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 tapi nyeret gitu dia nyeret ayam nyeret apaan itu kok ayam bisa nyeret suara nyeret terus ayam gak jelas gitu gua udah udah suara doang gua udah scare banget sih itu tuh terus aja gua pede 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 gua baca-baca aja gua apa kek apa TH kek gua tau deh gua jalan terus terus akhirnya singkat cerita itu mau subuh gua akhirnya nemu jalan raya akhirnya gua nemu jalan raya dan itu jalan raya puncak nyampe gua ke warpat udah gua cuman makan indomie gua diem dong nyamain aja barusan kemana gua gitu sih berduaan tuh lo diem sama cewele tuh iya sampe warpat cabut deh baliknya warpat udah ngamain gua cuman indomie nengatin doang kayak gitu ngapain dari mana itu jam berapa itu lo nyampe jam 5 lah jam 5 pas iya subuh iya jam minggu subuh gue gua di warpat tuh subuh lagi azan gua depan lagi azan subuh sudah iya jam beras setengah lima nih gua udah lagi azan subuh ngapain gua subuh-subuh di warpat orang udah gaada berarti perjalanan lo ini dimulai dari sebelas dua belas satu dua tiga empat empat iya lima iya setengah lima lah ya iya 6 jam 6 jam 6 jam 6 jam dari perbatasan ke Bandung gua Bekasi Puncak eh Bekasi Bogor ya perbatasan tuh iya perbatasan perbatasan sampe ke puncak bisa sampe 6 jam iya yang nyasarnya sampe ke hampir Bandung iya awalnya awalnya akhirnya gua motong lagi sampe ke Gunung Batu Gunung Batu tuh lompatnya jauh-jauh setelahnya sih gua mikir ya kalo dipetak bisa kayak gitu yang gua lakuin tuh bisa dilakuin itu kan gua mau ke Bandung air gua ga jadi gua bisa motong bukit-bukit jonggol bukit-bukit sana kali sampe ke enggak sih sebenernya ga jelas enggak 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 gua udah mikir itu kayak enggak enggak ini bukan jalur enggak 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 mungkin tapi kalo dipikirin terus bisa kali gua ngapain cuman positive thinkingnya positive thinkingnya gue terus mikir yang logis aja tapi yang enggak logis buat gua yang kampungnya kayak gitu sih itu kampung diantara gua ya semua kebun-kebun hotan-hotan gitu terus kayak gitu gua enggak nah lo ketemu yang sosok kebaya ini itu dari yang di berhentiin pertama sama bapak-bapak tuh sebelumnya oh sebelum di berhentiin bapak-bapak iya jadi sebelum di berhentiin bapak-bapak yang ditanya enggak ke Bandung aja itu gua udah lewat bukit-bukit gak jelas dan itu itu jalan oh tapi pas disuruh masuk ke alternatif pertama ya yang katanya jalan lewat ini oh iya sorry bapak-bapak yang berhentiin ini di tengah kan iya 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 nah awalnya dari situ sampe lo jalan dalem kan tuh iya masuk jalan gak jelas sampe ketemu sama sosok itu iya iya awalnya lo ketemu hal gak jelas tuh di luar jalanan yang makin lama makin makin sempit kecil semak beluk karga bikin makin sempit aja keliatan tuh konturnya apa tanah jalanannya tadinya masih aspal kan iya dari aspal aspal rusak terus tanah batu-batu ah yang gak bikin gak enak tuh tanahnya batu-batu jadi gua motor tuh aduh iya dan gak bisa kenceng gak bisa waduh serem sih gelap-gelap kenceng kan bahaya gua lebih ke bahaya dulu tadinya mikirnya bahaya begal itu doang sih iya bahaya jatoh begal itu doang dua yang gua pikirin daerahnya berarti kanan kirinya itu udah masuk ke hutan-hutan atau tanah hutan-hutan hutan-hutan gua sempet di jalan yang dimana yang di kiri tuh hutan jatoh ke bawah gitu oh ee jurang lah iya karena memang yang gua rasanya gua nanjak sih yang gua rasanya gua nanjak terus iya kan nanjak pasti ada akhirnya jalan lurusnya nanjak iya gua ngerasa yang gitu wajar kalo itu hutan jatoh ke bawah jurang gitu wajar itu sampe jam 1 lo baru keluar dari jalan itu sampe ketemu yang bapak-bapak ketemu jalan raya iya bapak-bapak yang dia nawarin ga ke Bandung aja itu gua udah ngapain gua ke Bandung ya gua mau ke Puncak ternyata lebih deket ke Bandung lu pada Puncak tapi itu yang pas lu nanya sama bapak-bapak ini itu emang jalan raya biasa aja iya karena setelah gua yang semak dukar ga jelas pertama gua sempet mau jalan raya ga terlalu gede cuman jalan raya wes gua nyuruh gua ngelakuin hal yang sama lagi gua nanya bapak-bapak dia akhirnya ngasih tau kalo ke Puncak ya lewat lu motong bukit lagi gitu gua ga.. dia ga ngasih tau sih itu apa cuman dia kayak ragu aja kayak bisa sih tapi karena lebih jauh dari arah Bandung iya jauh sekali jauh banget nah dari ketemu bapak-bapak sampai lo ketemu si perumahan ini nih pemukiman yang lampunya kampung kampung aneh itu tuh yang lampunya merah-merah itu berapa lama perjalanan dari lo jalan raya itu? ga jauh gua setengah jam lah dari bapak-bapak itu lumayan ya setengah jam sih setengah jam ya setengah jam tengah malem ya lama dong lumayan setengah jam sih ga selama gua di bukit yang sebelumnya yang di atas nungguin jalan raya ya cuman sampe ketemu tuh kampung setengah jam cepet ya dari ketemu bapak-bapak lumayan cepet setengah jam gua ketemu tuh kampung dari kampung itu ketemu puncak lama banget iya dari jam 1 jam 2an itu ya sampe ke jam 5 ya iya jam 1an ya iya gunung batu dulu kan oh iya sampe ketemu gunung batu ketemu gunung batu tuh berarti gua mungkin jam 3an tuh iya jam 3an ketemu gunung batu lo masuk perkampungan ini kan yang rumah-rumah lampu merah lampunya merah-merah tadi iya sebelumnya disambut sama yang pos ronda itu iya apasih kalo di kan karena tanah ya kecil nih jalan karena sebelah sungai yang surut tadi kan iya 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 dia tuh gapura kecil aja gitu pintu masuk kecil gitu terus ada bapak-bapak di depan logikanya kalo ini adalah kampung biasa di gapura itu kayak minta-mintain apa kayak biaya pemberikan jalan kali paugahnya karena jalan alternatif iya karena jalan alternatif ini ga diem doang megang kayu yang ngertiin gua gua pikir dia yang minta-mintain paugah gitu tapi cuma diem ngertiin gua sebelah dia pos ronda gitu cuman bapak-bapaknya juga duduk doang terus ngertiin gua doang lampu merah semua tuh dan harusnya sih ditanya ya mas mau kemana iya kok masuk sini mau kemana iya itu gua berharap ditanya gua berharap ditanya mas mau kemana gua bakal nanya dong saya mau ke pusat pak gua gak nyampe-nyampe pasti gua bakal nanya dia ngeliatin gua doang melototin gua sih cenderung justru ya karena dia melototin gua gua gak risih sebetulnya mungkin kalo dia cuek sama gua yaudah cuek aja nih kampung dia ngeliatin gua banget semua orang disitu ngeliatin gua yang nonton doang ya yang ngeliatin gua yang nonton mereka gak ngeliatin gua cuman bengong aja yang ngeliatin ngeliatin itu ya dan harusnya gak mungkin juga dia bengong kalo normal ya gak mungkin juga dia bengong dengan ngeliatin layar tancep di sekit dikali surut satu dikali surut kedua ada orang lewat entah tetangganya atau apa biasanya kalo kita pun ada yang gini iya ini gak ada nih ini gak ada nih dan semuanya diem aja gitu iya malah menurut gua harusnya normalnya ini anak kecil ya larian gak peduli ini film apa iya anak kecil ya ini gak anak kecil ibunya kayaknya banyak ibu iya ya kayaknya banyak ibu-ibu sama anak-anak yang di nonton lari tancep itu bapak-bapaknya tuh di atas semua kan di atas dia kan kampung dua gini itu bapak-bapak semua bapak-bapak sih semua ngeliatin gua doang lagi dan yang lari tancep itu ya bengong belum sih anak kecil gak ada yang lari-lari berarti si bapak-bapak yang ada disana ngeliatin lu ibu-ibu dan anak-anaknya cuek secuek-cueknya selalu cuek banget iya cuek banget cuek banget tengahnya kan gua ngelewat jembatan ya motor gua kan ada suaranya dulu mereka lagi nonton nih asik-asik kan gak ada yang nengel ke gua karena gua ngeliatin kok film apa nih gua tuh sempet lega gua ngeliat ada lahir tancep normal kan berarti tapi kok gitu dan yang ditonton horor pula horor 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 tua lagi horor tua film horor jaman dulu gitu gua gak tau film apa jenis-jenis susana tapi bukan susana bukan susana itu tapi kayak gitu horor tua aduh lah gambar masih old school banget kan justru horor old school tuh serem-serem ya iya menurut gua serem-serem di tempat yang latarnya seperti itu aduh iya itu lagi itu yang aneh aja sih tapi gua mikir itu gak mungkin dia bukan orang itu pasti orang cuman gak jelas apa gua yang gak tau dimana gua gua gak tau gua sempet mikir mungkin gak sih gua disasarin gitu disasarin mungkin tapi gua berdua maksudnya gua berdua dua-duanya disasarin naik motor motor gua ikut disasarin nih maksudnya bisa atau gua gak ngerti gua gak ngerti dan kalo dari logikanya gua dari berangkat sampai puncak itu jam 5 pagi nah itu tuh gak jelas tuh iya gak jelas tuh keluar dari kampung itu sampai lo ketemu warung eh sampai ketemu gubuk yang ditutup itu yang lo tempat beli bensin tadi yang gunung batu yang gunung batu itu ada lo ngeliat gunung batunya atau di gubuk ibu-ibu itu ada tulisan daerah gunung batu pertamanya di gubuk ibu-ibu itu tuh ada tulisan bensin eceran oh gua seneng banget dong wah sebenernya gua tanya iya yang udah tutup ini karena sebetulnya itu bukan tulisan bensin eceran banget kayak kita pinggir jalan botol-botol pajang sih cuman bensin tapi gak jelas ngarahnya kemana itu bawahnya gak ada botol-botol juga gak jelas aja cuman ada tulisan bensin aja ini harusnya jual nih gua nengok ini gede batu gitu gua udah pernah kesitu sekali gunung batu sama teman-teman gua gua kok curiganya ini gunung batu kan gua tanya ini dimana ya bang gunung batu waduh dan bener bener akhirnya kan setelah gua isi bensin gua jalan kan gua ngelilingin gunung batu itu kan itu banyak pintu-pintu masuk gunung batu disini ada gua beneran gunung batu ada pintu masuk gunung batu kan pintunya banyak kali ya ini yang tutup gitu pintu masuk gunung batu aduh gunung batu makanya itu gua fix bentuk gunung batu dan bentuknya kan keciri banget gunung batu tuh bat kayak emang bulat tempat-tempat ya kalau biasanya orang climbing juga disana kan iya nah sampe dari jalan gunung batu itu sampe ke puncak itu semuanya udah aman dari gunung batu ke puncak itu belum belum aman sih gua masih denger itu yang gua bilang ada suara iya masih denger suara ayam disay ayam berkokok tengah malem ya bukan berkokok gua kayak mikir gua bercandain cewe gua sih mantan gua gua bercandain kayak itu kayak mabok kayak gitu karena bener-bener kokok-kokoknya tuh gak jelas gak kayak berkokok banget juga gak gak berkokok itu gak jelas berkokok terus nyeret suara nyeret seek seek oh nyeret gak jelas sih tapi kita kayak badul amet sih kan sih udah badul amet lu bercanda aja itu jalanin udah bagus apa masih rusak belum belum bagus belum bagus setelah itu gak lemeng udah-udah aspal udah aspal tapi masih-masih ya masih kebon-kebon transisinya gitu jalan rusak tanah aspal rusak aspal rumah-rumah gitu terus tuh sama yang sebelumnya transisinya akhirnya udah rumah-rumah gua udah gua di dunia ini gua udah gua gak nyasar gua udah fix banget ini udah rumah-rumah gua udah di dunia gua nih akhirnya nunggu sejalan raya gede ternyata gua jalan raya puncak ketemu jalan raya puncak beneran iya ternyata gua muncul di setelah warpat loh bisa gitu ya gua di setelah warpat gua balik akhirnya gua kayak balik arah gitu kan naik lagi kan warpat kan tinggi gini kan terus turun lagi kan abis warpat nah itu gua tuh setelah warpat munculnya gua kayak jalan balik terus minum warpat nah gua gak ngerti tuh gua di setelah warpat gua intinya gua gak ngerti itu gua bener-bener raya sih boleh endingnya sampe lu keluarnya malah setelah ngelewatin warpat iya yang harusnya kalo dari bukit pelangi itu ga jauh dari simpang gadok ya iya warpat sebelah kanan kan iya gua balik jauh warpat sebelah kiri gua ooo itu gua juga di gua kan logikanya kalo gua muncul di antara puncak ya gua nanjak lagi nih biar-biar warpat ternyata gua setelah warpat gua gak ngerti tuh kenapa gua bisa setelah warpat ini jauh ya warpat menurut gua jauh sih jadi gua setelah dia kayaknya logis ya kok gua lama ya gitu gua jadi logis kok gua lama dan sampe endingnya juga keluarnya setelah warpat juga dan iya emang kalo di logikain sih bisa di logikain ya tapi tragedi di perjalanannya ini yang susah diterima ya iya iya bener termasuk temen lu tadi ada yang ngalamin hal yang sama katanya satu gua kan cerita ke banyak orang setelah kejadian itu karena gua cerita waktu itu sama temen gua selalu berdua ceritanya nih gak mungkin gua gua halusinasi kan karena gua berdua ceritanya sampe gua cerita-cerita terus setiap lagi sebelum gak cerita terus ya kalo kita lagi gabut gak ada bahan gua ceritain itu gua ceritain pengalaman gua ngerasain ke puncak kayak gitu ada satu temen gua yang ngomong eh gua tau nih gua pernah ngerasain lu lewatin lu lewatin dia gak ngelewatin kampung yang gua bilang tapi dia ngelewatin ke puncak itu dia selalu muter balik dia ngerasain dia udah ngerasain jalan gak beres udah bukit-bukit dan jalan rusak banget udah jalanan udah ketutup semak luker dia ngerasain dia muter balik oh gak diterusin gak diterusin gak diterusin dan itu dia udah 2 jaman katanya 2 jaman udah lama juga dengan jalan trek yang harusnya sama lo tuh harusnya kalo diterusin mungkin sama iya tapi kalo gua ngambil cerita dia ya itu dia baru-baru banget mulai masuk tuh iya yang lo ketemu sama si cewek tadi iya itu salah satu jalan itu yang semak bluker itu tuh iya yang tadi nyampe situ dia muter balik gak meneruskan muter balik muter balik karena dia ngerasa kayaknya dia berpuluh-puluh kali ke puncak mungkin gak pernah lu situ ngapain lu lu situ dan lo yaudah santai aja karena yaudah wes wes gua aman kok lewat sini ya iya wes gua kan kalo dijauhin set lurus puncak jadi gua alurnya bener intinya nyampe nih iya gitu gua pedenya disitu awal panah lama gua males gak betul wes abis gak mau pake wes gue ikutin jalan aja ketemunya dimana ntar liat lagi atau tanya sama orang sekitar gua tuh tanya sama orang sekitar wes gue masih nyala gua kayak ragu banget sama wes gue karena jamnya tuh gak jelas 40 menit lagi 30 menit lagi 15 menit berubah-berubah kan iya gua nanya orang orang bilang sama sama yang di wes gak jelas ini kejadian di tahun 2019 2019 tapi setelahnya itu lo ada penasaran buat ngelewatin parah itu lagi gak gak sama sekali ga mau gue gak mau lu tau ya kunca kan dingin banget kan itu gue kedinginan semntunya jalan waduh, kan kalo tangan pernah ngerasain tangan kedinginan sama merah gitu sih terus jalanan batu-batu ancur dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada itu gue males itu gue males banget sih walaupun lo penasaran tapi lo males dengan proses jalanan yang lo lewatin itu iya males dengan prosesnya ya kalo lo setanЧ mistis-mistisnya gua sih lumayan penasaran ya itu kampung gue pengen datengin lagi sih itu apa adaja cuman prosesnya wah capek sih hole berarti itu kisah romantis waduh berdua sama mantan lo? lumayan iya bisa dibilang hal yang ga bisa dilupain nantaran kalian berdua ya betul lumayan selain hubungan ya sama perjalanan itu lumayan sih nah Bang Arias lo kan ngeproduce musik hitungannya ya kalo sekarang ya sekarang lagi aktif aktif disitu ya iya maksudnya ke video clip aja nih kalo temen-temen mau lihat youtube lo atau apa gitu yang lo bikin kemana tuh? gua sih ngeupload di youtube gua sama anak gua cuman itu sebenernya youtube hobi sih udah 8 tahun bikin youtube emang buat ngepost isinya lagu-lagu gua sama anak-anak gua ini yang di bidang hiphop tadi? iya namanya distrik 174 terus distrik 174 jagot hiphop gitu oke nanti ada di bawah nih sama ya IG lo apa? ARIAS.B 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 di follow juga lo kalo mau tau aktivitas sama output yang di produce sama Bang Arias lo bisa liat nih channel youtube nya dan lo bisa buka IG nya juga ada project yang lagi lo bikin dalam waktu dekat? musik masih? iya lagi lagi jadi setiap anak-anak di komentar gua ga setiap sih ini lagi 2 orang gua sama temen gua lagi di push bareng-bareng supaya jadi album nih dua-duanya punya album masing-masing oh oke yang nanti bisa jadi di media promo nya juga di youtube lo ya? iya di distrik ya? iya distrik 174 yaudah Bang Arias thank you banget ya udah mau cerita di narasi misteri thank you nah buat kalian yang mau tau cerita-cerita lain dari pengalaman pribadi orang-orang yang ada di sekitar kita menceritakan pengalaman-pengalamannya lo bisa support terus narasi misteri dengan nyalain lonceng notifikasinya dan subscribe dan jangan lupa di share sebanyak-banyaknya biar kita bisa terus menceritakan kisah-kisah pengalaman pribadi orang dan jangan lupa buat kalian follow akun tiktoknya narasi misteri karena disana ada konten-konten berbeda dari instagram dan youtube nya narasi misteri dan buat yang punya cerita mau diceritain lo juga bisa DM ke narasi misteri atau email ke narasi misteri ada di deskripsi di bawah yaudah kalau gitu narasi misteri pamit karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih